Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK Mata pelajaran Akhidah Akhla kelas 5 SDTMI semester 2 tahun 2023 Beserta kunci jawabannya Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi Oke disitu ada link seluruh mata pelajaran Dan mari kita mulai Laitan soal PAT atau UKK mata pelajaran Akhidah Akhla kelas 5 SDTMI semester 2 tahun 2023 Beserta kunci jawabannya Let's go Di bawah ini merupakan hikmah mengucapkan kalimat tarjik kecuali A. Menjawabkan diri K. Menjawabkan dari sifat sombong dan angkuh B. Mendekatkan dengan kemusyrikan C. Mengajarkan kesabaran D. Membuat selalu ingat dan dekat kepada Allah Maka jawaban yang benar adalah B. Mendekatkan dengan kemusyrikan Itu ya kecualinya Nama-nama yang baik atau indah bagi Allah dinamakan A. Mahmudah B. Mazmumah C. Ashabikunal awalun D. Asma'u husna Jawaban yang benar adalah D. Asma'u husna Allah maha memberi kehidupan kepada semua makhluknya Adalah contoh dari A. Asma'u husna A. Al-mumid B. Al-hayu C. Al-muhji Dan D. Al-waki Jawaban yang benar adalah C. Al-muhji Kalimat tarjik Kalimat tarjik diucapkan ketika kita tertimpa A. Hadiah yang bagus B. Kegembiraan C. Uang yang banyak D. Musibah atau bencana Jawaban yang benar adalah D. Musibah atau bencana Kalimat tarjik artinya A. Berangkat B. Tetap di tempat C. Kembali atau pulang D. Melanjutkan Jawaban yang benar adalah C. Kembali atau pulang Kita lanjut Apabila seseorang terjatuh Tergoros benda tajam Jatuh dari sepeda Yang harus diucapkan adalah kalimat A. Takbir B. Tarjik C. Hamdalah D. Tasbih Maka jawabannya Benar adalah B. Tarjik Menyerahkan segala urusan Kepada Allah SWT Setelah berusaha Maksimal dinamakan sikap A. Tawaduk B. Sabar C. Tawakal D. Kona A. Jawaban yang benar adalah C. Tawakal Kalimat Tawibah adalah A. Perkataan tidak sia-sia B. Perkataan yang tidak berguna C. Perkataan yang baik D. Perkataan yang jelek Jawaban yang benar adalah C. Perkataan yang baik Orang beriman meyakini bahwa Segala musibah pasti ada A. Penderitaannya B. Hikmahnya C. Kerugiannya D. Untungnya Maka jawaban yang benar adalah B. Hikmahnya Orang beriman meyakini bahwa Segala musibah pasti ada Hikmahnya B. Kematian adalah hak mutlak Dan rahsia Allah SWT Sehingga hidup dan mati Kita silakan kepada Allah SWT Adalah cerminan dari Asmal Husna A. Al-Muhji B. Al-Baqi C. Al-Muhmid Dan D. Al-Mutakabir Jawaban yang benar adalah C. Al-Mummid Allah SWT adalah Satu-satu zat yang tidak akan binasa Mati dan punah Segala sesuatu pasti binasa Melainkan Allah SWT Adalah cerminan dari Asmal Husna A. Al-Muhji B. Al-Baqi C. Al-Mummid Dan D. Al-Hayu Jawaban yang benar adalah B. Al-Baqi Orang yang sabar Atas musibah Yang menimpa Maka Allah SWT akan A. Memberi azab yang lebih berat B. Mengganti yang lebih jelek C. Meniksa yang lebih pedih D. Mengganti yang lebih baik Jawaban yang benar adalah D. Mengganti yang lebih baik Jika ada tetangga kalian yang sakit parah dan opnem Beberapa hari di rumah sakit Bagaimana seharusnya sikap kalian A. Menjeguknya dan mendoakan agar cepat sembuh B. Menjeguknya bersama dengan tetangga yang berbicara keras dekatnya C. Menjeguknya dan menceritakan hal-hal yang buruk mengenai penyakitnya D. Melihatnya dari kejauhan dan hanya menanyakan keadaannya ketatangga Jawaban yang benar adalah A. Menjeguknya dan mendoakan agar cepat sembuh Oke kita lanjut Nomor 14 Jika teman kalian mempunyai speaker atau pengarah suara baru Dan teman kalian suka mempunyikan lagu holik dengan suara yang keras Padahal di dekat kalian ada orang yang sakit dan bayi Bagaimana sikap kalian terhadap teman kalian tersebut A. Mengingatkannya lalu setelah itu ikutan mendengarkan musiknya dengan suara yang keras B. Melihatnya dari kejauhan dan membiarkannya C. Membiarkan dan menikmati lagu holiknya dengan senang hati D. Mengingatkannya agar suara speakernya agar dikurangi Salah satu nabi dan rasul yang menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan miliknya yang luar biasa adalah sebuah ujian dari Allah Nabi dan rasul yang dimaksud adalah A. Nabi Musa AS B. Nabi Sulaiman AS C. Nabi Yusuf AS D. Nabi Ayub AS Jawabannya benar adalah B. A. Nabi Sulaiman AS Orang yang mengucapkan kalimat tarji akan mendapatkan A. Siksa Allah SWT B. Mujizat Allah SWT C. Rahmat Allah SWT D. Azab Allah SWT Jawabannya benar adalah C. Rahmat Allah SWT Ciri orang yang dapat mengambil hikmah dari musibah yang dialaminya adalah A. Lebih bertakwa setelah menerima musibah B. Berisikap tidak peduli pada diri sendiri C. Sering mengeluh dan malas beribadah D. Menjadi lebih buruk perilakunya Jawaban yang benar adalah A. Lebih bertakwa setelah menerima musibah Nama lain akhlak terpuji adalah A. Akhlak sayi'ah B. Akhlak mudara'ah C. Akhlak mazmuma D. Akhlak mamuda Jawaban yang benar adalah B. Akhlak mazmuma D. Akhlak mazmuma D. Akhlak mazmuma Oke kita lanjut ya pada soal nomor 11 Sikap teguh pendirian akan menghindarkan kita dari sikap bergantung kepada orang lain Salah satu manfaat memiliki sikap teguh pendirian adalah A. Percaya pada diri sendiri B. Mendapatkan hasil yang kurang maksimal C. Mudah dibujuk untuk berbuat jahat D. Ragu akan kemampuannya sendiri Jawaban yang benar adalah A. Percaya pada diri sendiri Mas Doraemon memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin Dengan niat semata-mata mendapat ridah dari Allah SWT Hal ini menunjukkan Mas Doraemon memiliki sikap A. Teguh pendirian B. Dermawan C. Berani D. Serakah Jawaban yang benar adalah B. Dermawan Sikap optimis adalah kebalikan dari sikap A. Kikir B. Putus asa C. Pesimis D. Dermawan Jawaban yang benar adalah C. Pesimis Salah satu bentuk kegiatan sosial dalam masyarakat adalah A. Jual beli B. Gotong royong C. Utang piutang D. Mencari nafkah Jawaban yang benar adalah B. Gotong royong Berikut ini yang merupakan hak tetangga adalah A. Merahasiakan kejelekan B. Menyakiti perasaan tetangga C. Selalu mencari nafkah C. Selalu mencampuri segala urusannya D. Membiarkannya bila meminta bantuan Jawaban yang benar adalah A. Merahasiakan kejelekan A. Merahasiakan kejelekan Bagaimana sebaiknya akhlak kita ketika bertakziah A. Datang salat jenazah Lalu mendoakan jenazah Dan keluarga jenazah yang ditinggalkan Dan ikut mengantarkan ke makam B. Datang duduk dan makan C. Datang duduk dan diam saja D. Datang duduk dan mendoakan jenazah Dan keluarga jenazah Jawaban yang benar adalah A. Datang salat jenazah Lalu mendoakan jenazah Dan keluarga jenazah yang ditinggalkan Dan ikut mengantarkan ke makam Oke itulah latihan kita pada hari ini Silahkan tutup video lainnya Dengan cara mengklik bagian kotak dewa ini Silahkan terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe